Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Abu Dhanisan Alamat Desa Purbo, Jamatan Bangka, Bajan Batang, Jawa Tengah Melihat fenomena yang terjadi yang ada di Indonesia Khususnya mengenai soal sambung dan tidaknya nasab para habaib yang ada di Indonesia Saya akan menyampaikan sedikit tentang pemikiran saya Dalam menerima apakah para habaib yang ada di Indonesia itu tersambung dengan Nabi Muhammad SAW Atau tidak Sederhana cara saya berpikir melihat kajian ilmiah Di Heci Imaduddin Itu menurut saya sangat bisa diterima dengan secara akal yang sehat Karena dia berdasarkan beliau Berdasarkan kajian-kajian beliau melalui kitab nasab Itu sangat bisa diterima Apalagi Menurut saya Habaib-habaib yang ada di Indonesia ini Yang mengaku Nuriyah Nabi Besar Muhammad SAW Dalam berbicara Dalam berbicara Dalam berbicara Dalam berdakwah Tidak mencerminkan Akhlak baginda Nabi Besar Muhammad SAW Itu yang paling kami lihat Tidak mencerminkan Mereka menolak kajian ilmiah Dari Ki Heci Imaduddin Usman Al-Bantani Mereka menolak Dengan cara yang Tidak Baik menurut kami Mestinya ilmiah ya Dibalas dengan ilmiah Jadi Justru Para habaib Mereka semua Menyikapi Dengan emosional Dengan marah-marah Bahkan sampai Mengharamkan Tes DNA Dan menurut saya itu Sudah tidak Ilmiah lagi Mestinya bantah dong Dengan ilmiah juga Maka dari itu Melihat yang seperti ini Apalagi pada akhir-akhir ini Sampai ada tindakan Perkusi kepada Ki Heci dan Ulama Dengan kejadian-kejadian Yang seperti itu Justru Kami semakin yakin Bahwa Ba'alawi atau Habaib Yang ada di Indonesia ini Khususnya Nasabnya Tidak tersambung Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dengan melihat Perilaku Mereka Apalagi Dia Mereka Tidak Mau melakukan Tes DNA Maka dari itu Saya sampaikan Kepada Semuanya Dengan kajian ini Yang Masih meyakini Bahwa Habib Itulah Nabi Itu hak Panjenangan Untuk tidak menerima Tapi tolong Disikapi dengan Baik Dengan ilmiah juga Alasan Alasan Kenapa Masih Meyakini Begitu Jangan Terus Disikapi dengan Marah-marah Bahkan Muncul kebencian Dan saya Ketika ada Seorang Habib Yang alim Akhlaknya Bagus Kami hormati Dan kami Menghormati Bukan karena Nasabnya Tapi karena Menghormati Ilmu Dan akhlaknya Begitu Sekian Sedikit yang kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Dan pemikiran Dan bisa Menggerakkan Hati Saudara-saudara kami Untuk Lebih Memahami Dan melihat Makna kebenaran Itu yang terjadi Karena menurut saya Untuk melihat Atau mengerti Kebenaran Tidak harus Menggunakan Ilmu yang tinggi Atau Pangkat titel Yang hebat Tapi cukup Gunakan hati Gunakan akal Pikirannya Betul Tidak Ini Orang Mengaku Jurah Nabi Kok seperti ini Itu saja Sederhana Sekian Kurang lebih Nya mohon maaf Semoga Kita semua Tetap dalam Rizu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di Kekir Berkahan Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih